Akad isnisna itu adalah akad yang mengikat secara langsung Begitu pemesan sepakat dengan produsen Terkait dengan pembuatan barang tertentu Maka setelah akad selesai, produsen dan pemesan sudah terikat Tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak Membatalkan kesepakatan tersebut Kecuali dengan izin keritoan dari pihak yang lain Makanya ini perlu diperhatikan agar kasus yang sering terjadi Pemesan sudah terlanjur sepakat Memesan barang tertentu dari produsen Tiba-tiba saat produsen sedang membuat, menyiapkan barang pesanan pemesan Tiba-tiba pemesannya membatalkan Kalau seperti ini terjadi maka yang dirugikan adalah produsen Makanya hati-hati bagi bapak, ibu di rumah yang sering menerima pemesanan barang Untuk betul-betul memastikan dari pemesan bahwa pesan-pesanannya ini sudah oke Kebalikannya juga seperti itu Siapapun yang telah memesan barang tertentu dari produsen Jangan sampai dibatalkan sepihak Karena pembatalan itu dalam akad istisna tidak dipelburikan Sehingga ketika kesepakatan itu sudah terjadi akadnya mengikat Terima kasih telah menonton!